Komjen Budi Gunawan tengah menunggu dipanggil Komisi 1 DPR untuk memaparkan visi-misinya sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN. Pimpinan Komisi 1 DPR menyempatkan diri menyalami Komjen Budi Gunawan di ruang tunggu. Dukungan untuk Komjen Budi Gunawan menjadi Kepala BIN bahkan juga datang dari komisi lain, yakni Komisi 3. Dari foto yang menyebar di media, nampak beberapa anggota Komisi 3 DPR seperti politisi P3 Arsul Sani, politisi PDIP Masinton Pasaribu, dan politisi Gerindra Desmond Mahesa yang memegang poster dukungan untuk Komjen Budi Gunawan. Sementara itu, dukungan para perwira bintang 3 Polri juga terlihat di ruang sidang Komisi 1 DPR. Komjen Budi Waseso, Kepala BNN, yang merupakan mantan bawahan Komjen Budi Gunawan juga hadir. Kabaharkam Polri, Komjen Putut Bayuseno, duduk berdekatan dengan Komjen Buas. Ada pula Kalemdikpol, Komjen Sabrudin. Pemaparan visi dan misi Komjen Budi Gunawan di hadapan Komisi 1 DPR berjalan lancar. Selepas paparan selama 2 jam, Komjen Budi Gunawan menyatakan siap membantu Presiden Jokowi Dodo mencegah semua ancaman dan gangguan di NKRI. Pak BNN kan bertanggung jawab ke Presiden. Bapak, seberapa dekat dengan Pak Jokowi untuk kemudian bisa berkoordinasi dengan baik? Sebagai mata dan telinga Presiden dan pemerintah, kemudian yang kedua susah dengan undang-undangnya. Memang BNN mempunyai single client yaitu Presiden. Tentu semua informasi yang dikumpulkan, diolah, harus secara cepat, tepat dan akurat bisa disampaikan kepada Pak Presiden. Itu jadikan dasar untuk pengambilan kebijakan beliau. Sementara itu Komisi 1 DPR menyatakan setuju Komjen Budi Gunawan menjadi Kepala BIN. Rapat intern Komisi 1 DPR RI hari ini memutuskan, memberikan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa Saudara Budi Gunawan layak dan patut sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Saudara Sutioso. Demikian kesimpulan rapat RDPU pada hari ini di Komisi 1 DPR RI. Kini Komjen Budi Gunawan tinggal menunggu dilantik Presiden Jokowi Dodo sebagai Kepala Badan Intelijen Negara.